Yang membuat hati keras itu teman-teman buruk Sohib Rasulullah SAW bagaimana Memisalkan teman buruk itu dengan nafihul kir Dengan pompanya tukang besi Ketika memompak api itu, kemudian api membara Maka api itu akan meniupkan aroma yang tidak nyaman Atau percikan api yang membuat baju antum terbakar Makanya banyak orang yang tidak bisa berubah Yang tidak tobat-tobat karena temannya teman buruk Pilih yang baik Kalau antum melihat teman-teman anak di kantor ini Kok kayaknya mengajak anak kepada maksir Tinggalkan Cari teman yang lain Kalau waktunya ngobrol istirahat Antum berangkat ke mushollah, sholat duha Kalau mereka ngobrol, obrolannya kadang-kadang tidak bermanfaat Antum bawa makanan dari rumah Tidak perlu makan di warung Kita harus menciptakan suasana yang mendukung kita untuk beriman kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh